Jujur kalau motor disini itu memang murah banget, saya agui lah Tapi motor second lah ya, saya gak mau bahas motor baru Tapi saya mau bahas motor second itu, memang saya happy banget, murah banget Saya culture shock banget Masa warga motor segitu ya Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, tentunya Merbat TV Apa kabar hari ini, mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya Teman-teman semuanya, sahabat sekalian Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dilajarkan rizkinya Dan mudah-mudahan senantiasa, selalu Allah permudah segala urusannya Amin, amin, ya rabbal alamin Oke, seperti biasa sebelum menonton video reaksen hari ini Saya Merbat TV ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bersama-sama Istiqamah membiasakan diri bersolawat Tentunya kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma sallallahu mughammad wa ala alimuh mughammad Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semuanya Memberikan syafatnya juga kepada kita di yawmil kiamah Oke teman-teman, saya ingin mengajak kalian semuanya untuk bersama-sama reaksen Salah satu video yang berjudul tentang Kalian bakal kaget mau borong bawa beli kampung Indonesia Jadi motor istilahnya teman-teman Oke saya ulangi lagi nama judulnya Kalian bakal kaget mau borong bawa balik kampung Indonesia Jadi ini adalah motor sangat-sangat murah sekali di Malaysia teman-teman Sehingga orang Indonesia ketika ke Malaysia akan dibuat kaget Saking murahnya kualitasnya juga bagus Kalau bawa mobil ke kampung Indonesia pastikah ya teman-teman Istilahnya seperti itu Langsung saja kita like sama-sama videonya let's go Oke kita play semua Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pengalaman Oh pengalaman-pengalaman saya ketika berada di Malaysia lah istilahnya Oke buat rekan-rekan saya ingatkan Bagi kalian semua yang ingin nonton video aslinya Nanti link video ini akan saya taruh di deskripsi Silahkan cek nanti akan diarahkan ke channel beliau Bagi kalian semua yang ingin nonton bersama dengan Berbat TV Kita react sama-sama dan play bersama-sama Oke lanjut Dulu awal-awal saya masuk ya Awal-awal masuk Mas saya masuk disini kan kita kerja biasanya di kuburni pakai motor Kalau jalan kaki yang ganda susah Susah banget Jauh juga Wah lihat sih jalan kaki terjauh banget bro Bukan kerja kita Kalau kerja saya Ini pakai jalan kaki Saya pernah jalan kaki udah berapa bulan Dulu awal-awal saya masuk lah Soalnya saya gak terlalu banyak bawa duit lah Pas masuk ke Malaysia kan palingan 200-200 ringgit gitu lah Kalau mau beli motor langsung kayaknya gak mungkin lah ya Kita harus kerja 1 bulan 2 bulan dulu baru boleh beli motor Dulu saya kiranya begini ya bro ya Harga motor itu mahal lah kayak di Indonesia Tapi lama-lama saya tanya lah sama temen-temen saya Ini kamu beli motor berapa sih bang Saya tanya gitu lah sama dia Ini cuma 500-600 Oh Bahkan 300 pun ada Ya kayak sejenis Legenda Ya masih boleh Ya motor-motor yang bagus juga sih temen-temen Ini kategori murah lah bagi orang Indonesia yang kerja ke Malaysia Karena motornya tidak begitu bagus Tidak begitu jelek juga Layak lah dipakai untuk bekerja Apalagi kerjaannya di kebun sawit Terpaksalah harus beli Bukan terpaksa Harus belilah Karena terjangkau sangat-sangat murah Dan juga sebuah kebutuhan Masa ke kebun sawit mau jalan kaki Jauh loh temen-temen Harganya tahu Tidak berapa Cuma 300-300 Saya tidak pernah beli motor mahal Palingan 400-400 Setahu saya lah Kalau temen-temen saya beli motor itu harganya yang paling mahal Paling mahal 100-700-700 gitu Ya kalau setakat bawa kerja di kebun Sebenarnya tidak masalah gitu Betul Cocok banget lah Kalau setakat 5-6 tahun kita kerja ya 45 tahun lah Gak usah terlalu banyak ya 45 tahun gitu lah Gak apa namanya Lewat banget Hmm Lewat tetakat Motornya udah bagus banget Oh Second Sisi temen-temen Kalau 400 1000 ringgit saja Itu kalau dirubiahkan kurang lebih 3 juta setengah temen-temen Ini motornya bagus 3 juta setengah di Indonesia Gak dapat motor bagus temen-temen 1000 ringgit Di Malaysia 400-300 ringgit Itu gak nyampe 1 juta temen-temen Gak nyampe 1 juta Sudah dapat motor bagus loh Di Malaysia Kenapa? Pertanyaannya kenapa Kok di Malaysia itu Sangat-sangat murah sekali Apakah dengan cara begini Negara pemberintahan Malaysia Untuk memakmurkan rakyatnya temen-temen Oke silahkan di komen Kalau baru gak mungkin lah kayaknya ya Second Ya second tentu Biasanya kalau di Indonesia Kayak motor-motor kayak gitu Gak dapat Gak dapat tentunya Harga secondnya Satu juta setengah Kalau kita kursi rupiah itu kan Sekitar satu juta setengah Di Indonesia mana kita Gak dapat Harga motor Betul kan Talingan 1.500 Betul kan 1.500 itu dapat Cuman ya Mungkin 1.500 ringgit lah Dapat bagus Second Temen-temen ya Paling murah Second disana ya Setahu saya Itu motor Datang berapa lah 1.000 ringgit 3 jutaan gitu Betul Itu paling lama Kalau disini Memang progila Progila 1.000 itu Sudah dapat Motor yang bagus Kalau saya pribadi lah X5 Sama X5 pun Sudah dapat Itu Saya pun dulu Pernah ditawar X5 Masih bagus Harganya Sekitar 1.500 Itu yang Nawarin saya Itu orang Cina Tapi saya Tidak mau beli motor Yang terlalu mahal Soalnya Saya Disini kan Hanya sementara Gitu lah Besok kita balik Juga ke Indonesia Kalau menurut saya Pribadi lah Tidak terlalu Apa namanya Bertarik banget lah Beli motor Motor mahal Gitu Paling nggak saya beli Harganya 500an Paling mahal Itu 500an Sudah berapa kali Saya beli motor Di Malaysia Kalau tidak salah Sudah 4 kali 4 kali Yang motor saya Keberapa Ketiga Kalau tidak salah Itu kebakaran Mas saya kerja Tangkinya itu Bocor Saya nggak tahu Itu pangkinya Bocor Memang saya Udah cium Ada bau minyak Tapi Cuek aja lah Pagi-pagi Saya udah lambat Mau kerja Kereta tolak Di belakang Kan biasa Kalau orang kerja kebun Pasti kalian tahu Kalau yang pernah kerja Kebun orang-orang Empatan Orang-orang Malaysia Kalian udah tahu Kalau orang-orang Indonesia Gimana Yang dikerja Kelapa sawit Iya teman-teman Tentunya Kalau kita kerja Di kebun Atau kerja Sawit Kelapa sawit Tentunya harus Memiliki motor Tapi Sampai 4 kali Beli motor Di Malaysia Itu seakan-akan 4 kali Harga motor 1 di Indonesia Wow Murah Berarti Malaysia Oke kita lanjut Saya taruh di belakang Saya gak sadar Tapi saya udah cium Aromanya Ada apa namanya Bawa-bawa minyak Binsin gitu Petrol gitu Kalau di Malaysia Betul Saya udah tahu Ini bawa apa Memang kaki saya itu Bocor Memang Saya mau cerita dikir Gapapa ya Kaki saya itu Memang bocor Dari dulu Memang bocor Tapi saya lah Cue Ada lah Yang dia bisa jalan Yang dipakai kerja Udah itu aja Bezir saya Naslas Udah sampai kebun Loh Pantap saya Kepanas Kalau di Malaysia Apa namanya Saya pantat Buntut Buntut Kalau gak salah ya Buntut Kenapa Buntut saya panas Pas saya mau Parking motor saya Parkir Astaga apinya Udah besar Busap Pintang Pukang kelapa Sawit Sana Benerah Tapi yang saya bikin Saya kesel gitu ya Kalau motor itu Saya kayak terlalu mikir lah Jadi saya selamat Tapi yang saya kesel Itu ya Sama teman saya Geng Orang potong Buah saya Bukannya sibuk Nolongin saya Bantuin saya Dia malah kerja Gini Kejarin targega Selamat saya Lancau Banyak teman saya Kesana Aduh Pengalaman saya Paling jadikan Tapi senang juga Pikiran banget Nyanyi saya selamat Gitu Yang penting selamat Bagus ya Apa lagi ya Motor Kemarin Ini motor terakhir saya Legenda Warna merah Tapi Saya udah Kasih Seorang Patan Orang Melayu Itu ada Teman kerja saya Saya kasih Dia Saya ngomong Begini sama dia Soalnya kita udah teman Nanyi Abang mau bayar Berapapun Tidak masalah Saya mau balik juga Mantap Mantap Kalau mau ripi Saya ini mau balik Sudah terpakai kontor lagi Saya mau Apa namanya Pulau Pering Memang Udah banyak Yang awas Itu Kalau Kalau orang sini Kalau saya Jadi orang sini Saya ada niat Mau Apa namanya Mau ripi Mau modifikasi Dikit Dia Bagus Dikit Tapi Saya mikirnya Beginilah Saya gak pernah Kemana-mana Enggak Pergi jauh Jauh Gitu Kalau pakai Motor Malingan Lepas kerja Bisa dalam kebun Cok 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 Gudul Balik Di rumah Malingan Di kampus Belah Beli Barat Makan Banyak Makanya Saya gak Apa namanya Mau mempercantik Motor Gitu Lampu Soalnya Kita Itu Prinsip Salah Soalnya Saya Disini Hanya Sementara Waktu Lama Banget Lama Banget Saya Disinilah Tapi Jujur Saya Kangen Banget Sebenarnya Saya Hobi Motoran Juga Saya Sering Motor Motor Yang Gitu Mantar Namanya Lagi Apalagi Kita Masih Ada Mudah Oke Mantap Kita Gak Perlu Cerita Gitu Kalau Motor Robby Laki Laki Banget Kalau Motor Beneran Kangen Banget Kalau Saya Lihat Lihat Orang Pakai Motor Orang Malaysia Kangen 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 Indonesia Begitulah Kalau Di Malaysia Jangan Seperti Itu Sebab Seperti Bunyi Horn Kena Lepot Bising Itu Di Malaysia Tidak Boleh Sebenarnya Maka Dari Itu Kenapa Hidup Di Malaysia Lebih Nyaman Daripada Hidup Di Indonesia Karena Itulah Salah Satunya Salah Satunya Teman-teman Cara Mengendari Motor Tidak Harus Memainkan Horn Atau Kena Lepot Yang Bunyinya Agak Keras Itu Mengganggu Aktivitas Kita Teman-teman Pengalaman Saya Sumpah Bro Sabar Lulah Sebentar lagi Kita Mau balik Juga Mau balik Indonesia Masa Kita Membati Rasa Rindu Kita Jujur Bro Ya Saya Mau Lanjut Masalah Motor Tadi Jujur Kalau Motor Sini Memang Murah Banget Saya Agui Saya Mau Bahas Motor Yang Baru Saya Memang Saya Itu Murah Banget Murah Banget Wow Warga Motor Itu Kalau Teman Saya Yang Ngomong 900 Pun Itu Kamu Dapat Yang Bagus Setaka Buah Kerja Bertahun Tahun Bulan Tahun Sini Gak Bakalan Rusak Saya Enam Banget Kita Bisa Terlewati Motor Biasalah Mungkin Tayernya Yang Rusak Lantainya Yang Rusak Itu Biasalah Kita Pakai Tiap Hari Tahun Wajarlah Kita Renovasi Gitu Tapi Memang Saya Ganti Motor Dibar Saya Dibar Empat Kali Gitu Lah Aduh Saya Memang Kalau Pake Motor Berada Bermat Sampai Tujuan Itu Lampal Lampal Rusak Soalnya Begini Disini Harga Motor Sama Harga Ripenya Itu Lebih Mahal Harga Ripenya Contoh Kalau Saya Beli Motor Saya Saya Beli 300an Ada Teman Saya Balik Saya Belik Indonesia Saya Beli 300an Pas Saya Tanya Di Comment Sana Ini Bang Orang Cina Tapi Orang Cina Itu Mahal Banget Kalau Kita Ripen Motor Saya Tanya Sama Dia Bang Ini Kalau Saya Ripen Berapa 900 200 200 100 100 Banyak Beli Banyak Banyak Menurut Kalian Saya Tidak Mau Renovasi Tapi Ada Teman Saya Orang Malasia Bantu Saya Dikit Makanya Ini Saya Sudah Kasih Saya Berapa Baga Bagi Sewa Rokok Oh Mantap Memang Saya Sudah Akra Akrab Akrab Berarti Akrab Akrab Ya Sudah 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 Harga 200 Sudah 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 Mau Dipakai Lagi Sama Orang Disini Tapi Beginilah Kadang Kalau Saya Bawa Keluar Misalnya Mau Pergi Kampung Pergi Kampung Saya Sebenarnya Dulu Itu Agak Malu Dikit Tapi Lama Lama Cue Kadang Orang Asing Betul Bisa Cowok Cew Disini Keren Keren Bagus Bagus Kelihatan Banget Kalau Kita Orang Seberang Gitu Pake Motor Yang Teruk Jorok Gitu Tapi Kalau Mau Maren Saya Pernah Ditawar Lagi Tapi Saya Mau Beli Lagi Soalnya Saya Mau Balik Oke Terima Kasih Pengalaman Kalian Yang Pernah Masuk Mungkin Orang Tempat Yang Pernah Kerja Kelapa Sawit Kerja Di Sementar B Mungkin Komen Pengalaman Kalian Kerja Baris Sama Orang Indonesia Oke Siapa Tahu Apa Pengalaman Kita Sama 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 Walaikumsalam Wuruh 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 Oke Teman Semuanya Itulah Video Reaction Hari Ini Jadi Bagaimana Tanggapan Teman Teman Silahkan Komen Di Kolom Komentar Jadi Pertama Masuk Ke Malaysia Langsung Dibuat Kaget Dan Mengakui Bahwa Harga Harga Motor Di Malaysia Jauh Berbeza Dengan Harga Motor Di Indonesia Betul Teman Padahal Kualitasnya Juga Sama Sama Bagus Tapi Second Harga Satu Motor Di Indonesia Itu Dapat Tiga Sampai Empat Motor Di Malaysia Inilah Malaysia Kenapa Rakyatnya Sangat Makmur Sekali Salah Satu Sebabnya Adalah Semua Barang Wow Maka dari itu TKI Yang Kerja Ke Malaysia Langsung Kaget Wow Kok bisa Murah Sebegini Teman Teman Kan Seperti Itu Barusan Dan Akui Sangat Murah Sekali Apalagi Harga Motor Ini Bagus Kalau Dibawa Balik Kampung Ke Indonesia Kita Bawa Motor Dari Malaysia Kalau Bisa Akan Menjadi Orang Yang Wah Banyak Motor Oke Gimana Tanggapan Silahkan Comment Di kolom Komentar Itulah Video Reksan hari Ini Jangan lupa Buat Rekan-Kan Yang Suka Video Reksan hari Ini Tinggalkan Like Share Dan Subscribe Channel Dari Merbat TV Kita Akhirin Dengan Kelimat Kita Ketemu Di Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh